Oke, jadi video kali ini tentang bagaimana untuk melipat baju baby dengan Conmery method ya. Jadi baju baby ini memang kecil-kecil dan ini tricky banget untuk kita simpan di lemari. Oke, sekarang aku mulai kita mau button ininya, pasang kancingnya dulu semuanya. Di sini produknya adalah boogie baby kebetulan dan nanti aku kasih kalian produk untuk organizer lemari kalian. Nah, jadi ini udah kita kancing. Sekarang kita balik ya. Nah, aku untuk baju baby, aku prefer kalian lipatnya di sini, di lehernya, di potongan lehernya. Kayak gini. Oke, terus kalau perlu, ini nggak perlu sih sebenarnya karena lehernya pas di sini. Tapi kalau misalnya perlu kita lipat ini nggak apa-apa. Kita lipat lagi pas di bagian lehernya situ. Nah, gini. Lalu kita lipat lagi di sini. Nah, sudah kita dapat lipatan rapi kayak begini. Kita lipat tiga bagian, oke. Tentu yang ini yang paling panjang ya, karena ini bakal lower over ke sana. Jadi ini paling pendek, segini. Lihat notice, ini cuma segini. Ini agak panjang, ini yang paling panjang. Gini, sampai catur ke bawah lengannya. Oke, lalu fold satu kali lagi. Jadi tiga kali fold. Dan kalau sudah tiga kali fold, ini kalian bisa dirikin kayak gini. Nah, nanti kita lihat ya kalau ditata di laci gimana. Oke, ini satu. Nah, ini yang aku contohin lagi, satu lagi yang lengan panjang. Oke, ini lengan panjang kan ya. Aku bakal fold pas di lehernya. Kerahnya sini, terus aku fold lagi tangannya. Sekarang yang bagian satunya. Lalu aku fold tangannya. Oke, kayak gini. Sudah ya. Seperti tadi, nah aku bakal bagi tiga bagian. Ini yang paling pendek. Ini yang agak panjang. Ini yang paling panjang, karena kita fold. Jadi semakin lama kita butuh bagian yang lebih tebal. Oke. Nah, sudah. Tujuannya supaya bisa berdiri gini ya. Nah, oke. Sudah, sekarang kita pindahin ke laci. Oke.